Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengaku tak pernah mendikte kader Partai Banteng yang menjadi pemimpin. Ia menyebut dalam hal ini termasuk kepada Presiden Jokowi Dodok yang merupakan kader PDIP dan dua kali disung sebagai calon presiden. Hal itu diungkapkan Megawati dalam acara bersama pemimpin redaksi Kompas TV Rosyana Silalahi dalam program Rosy Kompas TV pada Kamis 8 Februari 2024. Megawati pun mempersilahkan publik untuk bertanya ke Jokowi apakah ia pernah mendikte saat menjalankan tugas sebagai Kepala Negara. Megawati mengaku sebagai Ketua Umum Parpo, ia tetap membebaskan para kader yang menjadi pemimpin termasuk Presiden untuk menentukan sikap. Jikapun ia memberikan masukan, hal itu menurut Megawati sudah melalui banyak pertimbangan. Ia mengatakan seandainya ia memberikan saran dan masukan kepada Presiden atau Wakil Presiden terpilih yang diusung PDIP, tujuannya adalah untuk mengingatkan akan komitmen perjuangan partai. Selebihnya, Presiden sendiri yang memutuskan. Megawati juga menegaskan dirinya adalah orang yang tahu aturan. Terima kasih telah menonton!